Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Hex di Ubuntu 2204. Hex yang beralamat di Hex.com adalah singkatan dari Help Dex Software. Software yang dirancang untuk membantu organisasi perusahaan dalam mengelola dan menangani permintaan bantuan atau permasalahan pelanggan atau yang umum dikenal biasanya sebagai tiket sistem. Salah satu yang menggunakan Help Dex ini adalah perguruan tinggi. Di sini contohnya Help Dex dari Universitas Pembangunan Jaya. Nah ini setelah ini sudah didesain, nanti munculnya seperti ini. Kita bisa kirim tiket, kemudian bisa melihat tiket yang sudah ada, kemudian di dasar pengetahuan atau knowledge base juga tersedia fitur seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri sudah banyak yang menggunakan dari hasil pencarian yang sebelum ini saya lakukan, perguruan tinggi dan pemerintahan banyak menggunakan software Help Dex ini. Baik, kita lanjut ke untuk instalasinya. Di sini saya sudah menyiapkan VPS. Di sini sekarang memakainya VPS dari filter. Pakai OS Ubuntu 2204. Kemudian demo untuk subdomainnya menggunakan hex.aminlabs.myid ini juga sudah diarahkan ke server, ke IP VPS. Baik, untuk tutorial informasi tadi sudah disinggung pakai VPS dan subdomainnya. Kemudian web servernya di sini pakai Apache, database MariaDB, pakai PHP versi D8.2, kalau dari website saja bisa pakai dari versi 5.6, tapi direkombinasikan pakai versi stable terbaru. Kemudian ditambahkan juga nanti pakai SSL dari Let's Encrypt. Selain itu, untuk hex-nya ini sudah di-upload sebelumnya di server. Jadi ini harus download dulu. Kita download dari website hex, kemudian upload ke server. Sekarang kita install Apache-nya terlebih dahulu. Oke, setelah install Apache-nya, di sini membuat konfigurasi virtual host untuk subdomainnya. Oke, kita masukkan konfigurasinya. Nanti silahkan menyesuaikan dengan subdomain yang digunakan. Ini direktori penyimpanannya nanti tersimpan di direktori ini. Setelah itu kita save. Oke. Nah, lalu kita aktifkan virtual host-nya. Ini mengaktifkan virtual host. Lalu kita restart Apache-nya. Nah, di filter ini default-nya, firewall dengan WF-nya sudah aktif. Dan hanya membuka port 22 untuk SSH. Sekarang kita buka untuk port HTTP. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita mau install SSL dari Let's Encrypt. Kita install dulu shortboard-nya. Lalu kita lakukan permintaan sertifikat SSL. Oke, ini disesuaikan dengan alamat email yang digunakan. Dan subdomain yang digunakan. Enter. Oke, sudah melakukan permintaan sertifikat SSL. Oke, disini pesannya sudah sukses. Kita bisa coba akses. Oh, ada yang terlewat. Kita harus buka dulu port HTTPS-nya. Oke. Kita bisa cek lagi statusnya. Oke, port 80 dan port 443 sudah terbuka. HTTP dan HTTPS. Oke. Ini sudah bisa diakses subdomain-nya. Kemudian juga sudah aktif SSL-nya, HTTPS. Sementara untuk pesan notepone ini, karena directory-nya tadi memang belum disiapkan. Oke, lanjut kita install PHP. Ini kita pasang repository PHP. Kalau mau pasang PHP versi selain yang ada di repository, repository default di Ubuntu 22.04 ini tersedianya versi PHP 81. Kalau mau install yang terbaru atau versi yang lain, pasang repository dari PPA. Oke, ini sedang proses update repo. Oke, selanjutnya kita install PHP versi 8.2 serta extension atau modul yang dibutuhkan. Oke, setelah PHP terinstall, sebaiknya kita restart dulu apacenya. untuk mendeteksi sudah ada PHP yang terinstall. Baik, kita lanjut ke database. Kita disini menggunakan MariaDB. Oke. setelah proses install MariaDB database, kita login ke MariaDB. Oke, kita membuat database hex-nya. Kemudian membuat user sekaligus memberikan hak akses ke database-nya. reload privilege-nya. Lalu kita keluar. Oke. Persiapan di web server-nya sudah selesai. Apache, ada MariaDB database-nya dan PHP. Kita lanjut ke install hex-nya. Oke, download hex terbaru. Lalu upload ke server. Di sini sudah ada. Oke. Kemudian install unzip kalau memang belum terinstall di server-nya. Nah, ini sudah terinstall. Selanjutnya kita extract hex-nya. Kita unzip. Kemudian hasil unzip-nya akan kita simpan ke directory ini. Oke. Oke. Sudah. Kita bisa cek. Oke. Lalu kita ubah user dan group directory-nya ke user group web server www.data. Oke. Setelah itu kita akses kembali di web browser. Refresh. Oke. Kita tambahkan slash install. Oke. Untuk menginstall. Oke. Sekarang kita klik here to install hex. Oke. Lalu kita accept license agreement-nya. Oke. Pertama nama database user database-nya password-nya. Kita cek lagi tadi. Oke. Nama admin-nya. Oke. admin email. Admin email. Username. Dan password. kemudian ini time zone. Oke. Lalu klik continue. Oke. ini sudah selesai. Oke. Berhasil terinstall. Kemudian diminta untuk menghapus directory install yang ada di server. Kita hapus directory-nya. Oke. Perhatikan baik-baik untuk perintah install-nya. Jangan sampai salah menghapus directory. directory. Oke. Lalu kita skip. Coba. Oke. Ini sudah selesai. Ini masuk ke admin-nya. Oke. Kalau kita keluar di halaman depannya hasilnya hasilnya seperti ini. Default-nya. Kalau kita mau masuk ke admin slash admin. Oke. Username tadi admin. Password. Oke. Jadi seperti itu cara install Hex Helpdex software. Cukup mudah. install Lumpstack apa C MariaDB PHP tambah SSL untuk protokol HTTPS-nya. Sementara Hex-nya download dulu. Sudah tersimpan di komputer kita. Lalu upload ke server. Extract. Lalu ubah ownership directory user group-nya. Kemudian akses subdomain slash install atau domain-nya. Klik install. Cukup masukkan informasi database dan pembuatan akun admin. Selesai. Setelah selesai install, jangan lupa untuk menghapus directory install. install. Oke. Seperti itu tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba.